Ini sekedar info ya, di tanah Arab yang di timur tengah itu gelar Habib gak dikenal apalagi dimuliakan. Di daerah asal Nabi Muhammad itu justru gak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hal ini sekarang diangkat berbagai akun TikTok yang bicara soal Habib. Yang bicara ini kebanyakan adalah para keturunan Arab yang khawatir di Indonesia terjadi pembodohan soal Habib. Para tiktoker ini bilang di Saudi mana ada orang yang berani menyebut diri keturunan Nabi Muhammad. Apalagi mengagung-agungkan Habib keturunan Nabi seperti yang banyak terjadi di Indonesia. Seorang tiktoker perempuan bilang dia sampai mengalami cultural shock. Melihat bagaimana di Indonesia para Habib dihormati, dicium tangannya, air minumnya diminum para pengikutnya, diperlakukan sebagai wali. Kalau sudah meninggal kuburan para wali itu didatangi, dihiasi, ditaruh uang di atasnya dan diminta doanya seperti dia wali beneran. Padahal kan kata si tiktoker perempuan ini tidak boleh ada wali diantara manusia dan Tuhan. Jadi jelas ya berhentilah memperlakukan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Jadilah manusia yang cerdas. Jadilah manusia yang cerdas.